Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pasar input tetap bersama saya pada segmen Ayo Belajar Nah pasar input itu adalah pasar faktor produksi Jadi beda dengan pasar output Kalau video sebelumnya kan pasar output Pasar output itu pasar barang Sedangkan pasar input itu pasar faktor produksi Nah pasar input itu yang menjual adalah konsumen Jadi dari rumah tangga konsumen Nah nanti akan kita bahas pasar input itu terdiri dari apa saja Tentunya sudah kita singgung pada video sebelumnya Di video tentang arus lingkar kegiatan ekonomi Nah disitu kan ada pasar input Nah disini pasar input atau pasar faktor produksi itu Terdiri dari empat yaitu Tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan Nah kalau ada pertanyaan Pasar faktor produksi atau pasar input itu apa saja Nah tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan Kemudian yang pasar barang itu berarti pada video sebelumnya sudah dibahas ya Tentang pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, monopoli, monopsoni, dan oligopsoni Nah itu pasar barang Nah ini tentang pasar input Jadi faktor produksi Nah faktor yang digunakan untuk kegiatan produksi itu ada tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan Yang pertama adalah pasar faktor produksi tanah Disini pemilik tanah dan pembeli tanah Nah pemilik tanah ini adalah RTK ya Kemudian pembeli tanah atau pengguna tanah ini adalah RTP Nah arusnya dari anak panah dari pemilik tanah ke pembeli tanah Ini yang atas ini ya arus tanah Kemudian dari pemilik tanah ke pemilik tanah itu balas jasanya adalah sewa tanah Jadi tanah itu balas jasanya adalah sewa Nah jumlah penduduk akan semakin bertambah Maka permintaan terhadap tanah juga akan bertambah Pada harga berapapun permintaannya tetap Nah sehingga permintaannya bersifat inelastis sempurna Nah ini ya Ini P itu harga dan ini adalah kuantitas Nah pada harga berapapun Jadi maka vertikal bentuk dari Bentuk dari kurvanya ya Jadi tak terhingga ya Ini elastis sempurna Jadi pada harga berapapun permintaannya tetap Nah disini dia ya Oke Ini adalah kurva inelastis sempurna atau tak terhingga Kemudian alasan apa yang mendasari harga sewa tanah itu Nah jadi tinggi rendahnya sewa tanah itu dipengaruhi oleh empat hal Yang pertama adalah teori kesuburan asli tanah Jadi asli tanah itu subur Jadi menurut teori ini harga sewa tanah tergantung dari tingkat kesuburan tanah Semakin subur tanah maka semakin mahal sewa tanahnya Jika tanah yang disewa memiliki kesuburan asli Jadi tidak buatan asli dari asalnya Maka hot food yang dihasilkan akan lebih besar Pasti sewanya juga lebih besar Yang kedua adalah teori perbedaan kesuburan tanah Menurut David Ricardo Bahwa tingkat kesuburan tanah itu berbeda-beda Jadi perbedaan ini akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah Nah ini dia Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah Harga sewanya akan rendah Nah ini sebaliknya jika tanah memiliki kesuburan yang tinggi Harga sewanya akan tinggi juga Kemudian yang ketiga adalah teori letak tanah Ini menurut Von Tonen ya Seorang sarjana ekonomi Mengatakan bahwa perbedaan harga sewa juga dipengaruhi oleh letak tanah Nah misalnya jika letak tanah dekat dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi Maka harga sewanya akan tinggi Contohnya seperti itu Sehingga kadang-kadang di desa itu harga tanah lebih murah Karena memang dia jauh dari fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi Sedangkan di kota itu harganya pasti lebih mahal Kemudian yang keempat adalah teori harga derivasi tanah Nah menurut teori ini harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan Atas garang yang dihasilkan oleh tanah tersebut Sebagai faktor produksi Nah misalnya ketika harga cabai naik Petani akan meningkatkan hasil produksi dengan menambah lahan pertaniannya Nah itu yang dinamakan derivasi tanah Jadi gitu ya Nah ditentukan oleh permintaan terhadap apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut Contohnya cabai dan ikan ya Jika harga cabainya naik Maka petani akan meningkatkan hasil produksi dengan menambah lahan pertaniannya Nah itu derivasi tanah Jadi hasil yang dihasilkan oleh barang yang dihasilkan Atau produk yang dihasilkan oleh tanah tersebut Nah ada empat ya yang mempengaruhi harga sewa tanah Lalu pasar faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas pula Nah disini ada dua upah tenaga kerja dan teori upah tenaga kerja Yang dibahas dalam hal tenaga kerja Nah upah ini merupakan barang jasa yang diterima rumah tangga Atas penyerahan dan kemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi Nah upah ini diberikan dalam bentuk uang ya Pasti ya barang atau fasilitas umum yang lainnya Seperti itu ya Pemberian upah ini dimaksudkan agar tenaga kerja tersebut memperoleh penghidupan yang layak Jadi balas jasa tenaga kerja adalah upah Kalau balas jasa tanah adalah sewa Sedangkan balas jasa tenaga kerja adalah upah atau gaji Kemudian teori upah tenaga kerja ini ada teori upah normal Dimana menurut David Ricardot teori upah normal itu disebut sebagai teori upah alami Atau natural wage Mengatakan bahwa upah diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan Dan berdasarkan pada biaya hidup pekerja Itu adalah normal ya Dikatakan normal memang upah ini diberikan sesuai kemampuan Seperti itu Ada persaingan tenaga kerja menyebabkan upah yang diberikan akan menurun Jadi semakin tenaga kerjanya itu baik maka upahnya tinggi gitu ya Kemudian yang kedua adalah teori upah besi Menurut Ferdinand Lassele ya Untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin Perusahaan akan menekan upah serendah-rendahnya Itu menurut upah besi ya namanya juga upah besi gitu ya Jadi supaya keuntungannya lebih tinggi maka upahnya direndahkan Jadi sebenarnya tidak bagus ya Akibatnya upah pekerja hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Nah untuk mengatasi hal tersebut Pekerja dianjurkan untuk membentuk serikat pekerja Maka dibuatlah yang namanya serikat pekerja itu ya Supaya tidak terjadi upah besi Kemudian teori dana upah Menurut John Stuart Mill Tinggi rendahnya upah tergantung dari Ketersediaan jumlah modal yang digunakan untuk pembayaran upah Berapa besar modal yang tersedia untuk membayar upah Kan namanya dana Jadi kan modal Banyaknya penawaran tenaga kerja akan menyebabkan tingkat upah menjadi rendah Nah gitu ya Kalau penawaran tenaga kerja yang membutuhkan itu banyak Maka perusahaan akan merendahkan upah Banyak yang mencari sehingga upahnya diturunkan Begitu juga ketika keuntungan perusahaan menurun Maka tinggal upah ikut menurun Jadi keuntungan jika laba perusahaan menurun Otomatis biaya untuk upah juga diturunkan Kalau tidak begitu maka perusahaan akan mengalami kerugian Seperti itu Kemudian ada teori upah etika Menurut kaum utopis Upah yang diterima harus bisa mendorong pekerja untuk hidup secara layak Nah ini Jadi upah diberikan supaya hidup pekerjanya itu layak Jadi itulah yang dinamakan dengan upah etika Jadi selain itu teori ini juga mengajarkan perusahaan Untuk memberikan tunjangan kepada pekerjanya Seperti itu ya Itu untuk teori Pasar faktor produksi tenaga kerja Kemudian yang ketiga adalah pasar faktor produksi modal Jadi modal ini tidak hanya berupa uang ya Tetapi juga bisa barang Yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa Yang lainnya misalnya adalah mesin Kemudian kendaraan Kemudian ada tanah Kemudian ada bangunan Nah itu juga termasuk modal Jadi yang digunakan untuk kegiatan produksi itu disebut modal ya Kemudian balas jasa modal adalah bunga Nah ini dia Perlu diingat ya Kalau tanah sewa Kalau tenaga kerja itu upah atau gaji Kalau modal adalah bunga Jadi barang modal itu merupakan segala sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan produksi atau barang Hasil produksi yang dipakai sebagai sarana atau alat untuk menghasilkan barang lain Jadi untuk mendapatkan barang ini Perusahaan membutuhkan dana sebagai investasi Hasil dari investasi ini berupa bunga modal Atau tingkat pengembalian modal Rate of return of capital Nah Secarnya bunga dinyatakan dalam persentase per tahun atau tingkat suku bunga Jadi bunga modal merupakan balas jasa yang diterima pemilik modal Atas investasi modalnya dalam kegiatan produksi Nah teori bunga modal itu ada teori produktivitas Ada teori pengorbanan Ada teori agio Dan yang pertama adalah teori produktivitas dulu Ini menurut Jen Beb Modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif Nah jadi modal itu Kalau kita meminjam uang sebagai modal Itu digunakan sebagai usaha yang menghasilkan sebuah barang atau produksi Jadi modalnya dapat digunakan sebagai usaha produktivitas Nah dengan tambahan modal perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya Kelebihan atau investasi modal tersebut diberikan kepada pemilik modal dalam bentuk bunga modal Jadi pengembalian kepada pemilik modal itu dalam bentuk bunga modal Kemudian teori pengorbanan menurut Nasuwilen Senior dan Marsal Bunga modal diberikan sebagai balas jasa pemilik modal Dan investasi modalnya yang tidak digunakan oleh seseorang atau perusahaan lain Nah jadi tetap ya bunganya diberikan kepada pemilik modal Kemudian teori agio menurut von 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 bauwek Balas jasa harus diberikan kepada pemilik modal atas kerugian yang disebabkan perbedaan nilai Alasan perugian tersebut disebabkan oleh Satu alasan ekonomi Nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan Satu tahun yang akan datang Misalnya seperti itu Nilai uang sekarang itu lebih tinggi Dibandingkan Satu tahun yang akan datang Kemudian alasan psikologi Yaitu manusia beranggapan bahwa Nilai kebutuhan dan alat Pemuas untuk waktu yang akan datang lebih rendah Jadi dianggap bahwa Alat pemuas kebutuhan Yang akan datang itu nilainya Akan lebih rendah Itu namanya terjadi Penurunan Kemudian Alasan teknik Itu barang modal yang ada dapat digunakan Untuk proses produksi selanjutnya Jadi bisa digunakan secara Terus menerus untuk produksi selanjutnya Kemudian yang terakhir adalah Kewirausahaan Balas jasa kewirausahaan ini adalah namanya Laba atau laba wirausaha Jadi balas jasa Faktor produksi kewirausahaan adalah laba Jadi kalau kita Berwirausaha Itu kan pasti kita memperoleh laba Faktor ini Membutuhkan keahlian khusus Serta memegang peranan yang penting Dalam produksi Sehingga faktor ini Seperti tanah, tenaga kerjaan, dan modal Dapat dikelola secara efisien Serta menekan kemudian seminimal mungkin Jadi kalau kewirausahaan itu adalah Bakat yang dimiliki oleh seseorang Jadi berasal dari sumber daya manusianya Jadi kalau Kewirausahaannya atau Faktor Apa ya Bakat dalam usahanya itu Bagus Maka dia dapat digunakan Sebagai pengelola Untuk faktor Produksi yang lain Seperti tanah, tenaga kerja, dan modal Jadi Labah wirausaha itu Berhasil tidaknya perusahaan Tergantung dari kemampuan wirausaha Dalam mengelola perusahaan Jika wirausaha berhasil memajukan perusahaan Keuntungan perusahaan Pasti meningkat Sehingga Wirausaha akan memperoleh labah Sebagai imbalan jasa Atas pengelolaan perusahaan Nah, itu ya Namun tidak selamanya Perusahaan memperoleh keuntungan Kadang perusahaan juga Menderita Menderita kerugian Atau bahkan mencapai titik impas Nah, titik impas itu Dimana Tidak terjadi kerugian Dan tidak terjadi keuntungan Nah, itu ya Kemudian, teori labah wirausaha Ada Alasan yang berdasarkan Wirausaha menerima labah Itu ada teori inovasi Menurut JB Skumpeter Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan Wirausaha harus mampu Mengembangkan produk-produk baru Yaitu melakukan inovasi Atas produk yang dihasilkan Kemudian, ada teori nilai lebih Menurut Kalmak Labah yang diperoleh wirausaha Itu disebabkan pekerja dibayar Dengan upah yang rendah Itu menurut Kalmak Karena dibayar dengan Upah yang rendah itu Mengakibatkan keuntungan perusahaan itu tinggi Bebandingkan dengan jasa yang diberikan pekerja ke perusahaan Nah, itu sebenarnya juga tidak bagus Kalau jasanya bagus Kenapa gajinya atau upahnya rendah kan? Kemudian, wirausaha akan menerima labah Dari selisih upah yang seharusnya dibayarkan Dengan upah yang diterima pekerja Nah, itu tidak baik Kemudian, yang ketiga adalah Teori keuntungan Menurut Cine Baptiste Desai Wirausaha bertugas Mengelola perusahaan Sehingga memperoleh upah Jika wirausaha menginvestasikan modal di perusahaan Dia akan memperoleh bunah modal Nah, itu tadi ya Jadi, wirausaha itu Kalau dia mengelola perusahaannya Dia akan memperoleh upah Sedangkan Jika menginvestasikan modalnya Dia akan memperoleh bunah Itu menurut teori keuntungan Kemudian, teori resiko usaha Menurut Hawley Perusahaan juga menanggung Juga menanggung resiko Atas pengelolaan usahanya Terutama resiko menderita kerugian Jika usahanya gagal Nah, oleh karena itu Wirausaha juga berhak mendapatkan labah Karena wirausaha itu juga menanggung resiko Maka dia berhak mendapatkan labah Dan yang terakhir adalah Teori residu Menurut David Ricardo Wirausaha akan memperoleh labah Keuntungan atas selisih dari pendapatan Total dikurangi biaya total Jadi, labah itu diperoleh dari pendapatan Dikurangi biaya Selisih inilah yang merupakan Kelebihan pendapatan Dan akan diterima wirausaha Nah, biasanya yang sering kita gunakan adalah Menurut David Ricardo ini ya Teori residu dari Sisa dari selisih pendapatan Dikurangi biaya total Kemudian, unsur-unsur labah Wirausaha itu Ada unsur-unsur yang terdapat dalam labah Satu, upah wirausaha Diterima wirausaha Atas kemampuannya mengelola perusahaan Jadi, semakin dia pandai Maka semakin keuntungannya Atau labahnya lebih besar Bunga modal diterima wirausaha Jika ia menginvestasikan modal di perusahaan Kemudian, sewa tanah Diterima wirausaha Jika ia juga merupakan Pemilik tempat usaha Kemudian, premi resiko Diterima wirausaha Karena kemungkinan resiko usaha Yang dihadapi jika perusahaan Medita kerugian Jadi, faktor-faktor produksi yang lain itu Juga bisa dimiliki oleh seorang wirausaha Jika dia bekerja di Mengelola perusahaannya Dia dapat upah Jika dia menginvestasikan modal di perusahaannya Dia dapat bunga Jika dia menyewa tanah Sebagai pemilik tempat usaha Dia juga dapat memperoleh sewa Nah, seperti itu Jadi, wirausaha itu sangat penting ya Dalam perusahaan produksi Jadi, seperti itu Jadi, dapat kita simulkan bahwa Ada empat faktor produksi Yang pertama adalah tanah Balas jasanya sewa Tenaga kerja Balas jasanya upah Modal Balas jasanya bunga Dan keberusahaan Balas jasanya labah Nah, itu ya Yang dapat disampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Selamat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati